Intro Selamat pagi, pemirsa diantara banyak halangan dalam pemberantasan korupsi di negara ini ironi terbesar sering ada pada pihak penyusun undang-undang sendiri baik itu pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat lamanya harmonisasi hingga pembahasan rancangan undang-undang sudah ikut memasung upaya penegakan hukum yang maksimal Pemirsa inilah editorial media Indonesia di hari ini Rabu 12 April 2023 dengan tema terbitkan perpu perampasan aset bersama saya Leonasa Mosir Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya para pendengar bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi Bang Elman, selamat pagi Sehat-sehat Bang Sehat Tidak genting dan tidak menesak Kesehatan tidak perlu diperpukan Oh tidak perlu diperpukan Kita akan bicara soal perpu itu karena ini kan relatif ya banyak orang mengatakan begitu Bang Apakah benar genting, apakah benar memaksa Tapi sebelum kita bahas itu Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Yang pertama ini adalah berita di halaman satu headline Pimpinan KPK mesti introspeksi Ini maksudnya terkait apa nih introspeksinya ini Bang Elman? Ya katanya kan muncul sekarang Isu-isu Ada kebocoran dari Kebocoran apa data ya? Data gitu Laporan Laporan Macam-macam lah Jadi di KPK itu sekarang lagi Mocang-ganjing kan gitu Oh Mulai dari Memberhenti Apa Mengembalikan Direktur penyelidikan Penyelidikannya dan sebagainya gitu ya Ya tapi kalau menurut saya sih ya Gak usah pakai bahasa-bahasa Introspeksi Oh kenapa? Ini bahasa Gak jelas juga ini Ya kan Ya udah aja bilang ya Seluruh pimpinan KPK itu diganti aja kan gitu Aduh Ya artinya Jadi kita Jangan Jangan nanggung gitu ya Kenapa diganti? Jelaskan masalahnya kan gitu Dan mestinya Orang yang dikritik Katakanlah ketua KPK dan pimpinan yang lainnya Ya jangan juga Katakanlah marah Orang kan masyarakat kan Apa Berhak menilai kan Ya Dan penilaian masyarakat itu kan Menurut saya sih Ya bukan mengada-ada juga kan Kalau kita lihat Apa IPK Indeks persepsi korupsi Itu kan buruk sekali kan gitu Malah memburuk ya? Malah memburuk Jadi kalau Kalau menurut saya ya Tidak usah kita bilang introspeksi Ganti semuanya Ini kan Ini pikiran kita Jadi jangan nanggung Oke Jadi harus ada perbaikan yang signifikan Harus ada perbaikan yang signifikan Jadi jangan hanya sekedar Introspeksi Oke Kita harapkan apapun yang terjadi ini Memang KPK juga Mau memperbaiki dirinya Ya jangan sampai lah harus diganti Di tengah jalan Begitu ya Bang ya? Ya Ya kalau menurut saya sih ya Kalau Kenapa enggak? Oke Kita ikuti nanti Perkembangan kasusnya Seperti apa Karena ini Menarik bagaimana Kemudian beberapa orang Mengatakan ada beberapa pelanggaran Di KPK Dan itu memang harus Dibuktikan juga ya Bang Kita tinggalkan berita itu Kita ke berita selanjutnya Di halaman 2 Di halaman dalam Harian Anda Pemirsa Ini terkait dengan Dugaan Transaksi mencurigakan Di Kementerian Keuangan Data awal 349 triliun rupiah Diumbar tak koordinasi Ini kenapa dibilang diumbar Lalu tidak koordinasi nih Bang Ilman? Ya memang Kesan kita semula begitu Ketika Data 349 triliun ini Dipublish Diumumkan lah Hebo Hebo Awalnya 300 loh Bang 300 triliun Terus berkembang menjadi 349 39 triliun Saling Saling membantah Saling menjelaskan gitu kan Sampai kita kira Sempat bahwa datanya beda Nah Antara Menteri Keuangan dengan Menko Volkam Dengan PPTK Beda kan gitu kan Lalu rakyat kan bertanya Ini kalau ini disebutkan Data mencurigakan Kan itu dulu kan Ya Bahkan mereka itu kan Data Apa itu Transaksi janggal Alias mencurigakan Ya Kalau Janggal dan Alias mencurigakan Ya kenapa gak langsung Ke ranah hukum Itu yang Saya Kaget Kenapa mereka hanya Ditanya Menjelaskan Berbantah-bantah Di DPR Jadi kalau sudah Data begini Mestinya Bawa aja ke Ranah hukum Lagipula kan Komite Pemberantasan TPPU itu kan Semua yang Berbantah-bantahan itu Di dalam anggotanya Bang Ya Jadi Termasuk aparat penegak hukum Tapi rakyat kan melongo aja kan Ini Jadi Kalau memang ini Memang Kurang koordinasi Ya Ya dari dulu juga Memang Kapan pernah mereka Koordinasi Hewoh kan Oke Karena para menteri ini kan Sering heboh Iya Saling bantah-bantah Iya Loh dalam bentuk kita Kalau mereka duduk di kabinet Berani gak saling Berbantahan di depan presiden gitu kan Di dalam sidang Di dalam sidang kabinet ya Ya di sana mestinya Iya Bahkan Mereka bisa bantah Loh kalau Kalau memang Gak Namanya Tapi tertutup Betul Betul Tapi ketika sudah dipublish Rakyat sudah tahu Bagaimana bisa rakyat percaya Bahwa ini Kurang koordinasi Oh Ini kan gak benar nih loh Iya Ternyata 349 menteri itu Kurang koordinasi Loh berarti Alias Tidak ada gitu kan Kan itu kan di balik ini kan Atau memang kan Memang karena Begini Bang Ada teman saya yang mengatakan Ah ini karena orang Indonesia itu Suka nonton drama Bang Ada drama Korea Ada drama Turki Jadi di dalam kehidupan nyata pun Suka drama Katanya begitu Bang Jadi maksud saya kan Intinya berita ini Yang mereka katakan 349 itu gak ada apa-apanya Ternyata tidak ada Ya itu kan Oh iya Tidak ada ya Kan mereka yang bilang Bahwa ini Transaksi janggal Alias mencerigakan Dan ternyata setelah dipaparkan Dia bilang Gak ada apa-apa loh Karena kami kurang koordinasi aja Selesai Aduh Enak banget Enak banget mereka Jadi menteri ternyata Enak juga rupanya ya Wakil-wakil kita Wakil rakyat di DPR kan Katanya masih mau membentuk Panitia khusus Bang Samimawan Samimawan sama saja Sama-sama saja Oke Udahlah lupakan semua itu Leo Baiklah Kita coba nanti Lihat ke drama berikut ya Bang Kalau ada dramanya Pasti ada lah Pasti ada Kita ke berita selanjutnya Pemirsa Ini di halaman 3 Terkait dengan pemilu Beberapa waktu yang lalu Kita sempat kaget ya Bang Ilman ya Bahwa ada kemungkinan Pemilu akan ditunda Tapi ternyata Dikatakan bahwa Itu ditolak oleh pengadilan Dan di dalam berita dikatakan KPU harus kerja ekstra hati-hati Maksudnya apa ini Ya Ya sebetulnya sih Yang penting sekarang Yang kita Kita baca Bahwa Pemilihan umum itu Tetap Berlangsung sesuai dengan jadwal 14 Februari 2024 Karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pernah Memutuskan Ditunda Kan gitu kan Kan heboh Hanya karena Ada partai politik Menggugat 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 Lalu Dikorbankan lah Pemilu Kepentingan nasional Mestinya kan Gugat Kalau benar Dia gugat Gugat KPU Penyelenggaranya Penyelenggaranya Tapi Pemilunya kan Tetap Maksudnya 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 Pengadilan Mengorbankan Apalagi Ini kan Bukan wilayah Bukan ranahnya Ranahnya dia Kan itu kan PUTN kan Iya PTW PUTN Jadi itu yang Tapi Ya bagus lah Berarti Masih ada hakim yang Sehat gitu ya Oke Sehat berpikir gitu kan Sementara hakim sebelumnya Mungkin Sedang agak Pusing mungkin ya Ngantuk Oh ngantuk Kurang tidur Atau masuk angin Masuk angin Bisa Karena terlalu banyak jalan-jalan di luar Masuk angin Jadi ketika memutus Jadi aneh Tapi kan kita tidak boleh Mengugat putusan hakim Katanya Wakil Tuhan Yang mulia Iya nanti kita jadi Mengugat Tuhan Yang mulia Ngeri Oke Kita harapkan Juga lembaga peradilan Untuk mengikuti Tetap Kaidah-kaidah Jadi intinya Lembaga peradilan Yang harus hati-hati Jadi KPU-nya hati-hati Lembaga peradilan Juga harus lebih hati-hati Iya Jadi kalau KPU Ekstra hati-hati Lembaga peradilan Harus ultra hati-hati Di atasnya ekstra Oke Kita langsung ke editorial Bang Elman dan Bumirsa Pada pagi ini Diberi judul Terbitkan Perpu Perampasan aset Kalau kita lihat editorial Bang Elman Perpu Itu kan selalu Alasannya adalah Kegentingan yang memaksa Nah ketika ada Undang-undang Perampasan aset Atau rancangannya Apakah memang Ada kegentingan yang memaksa Yang kemudian Akhirnya membuat kita Mengusulkan Harus ada perpu Supaya lebih cepat Supaya jadi Bagaimana Bang? Jadi gini Bung Lio Ketika muncul Yang sudah kita bahas tadi Muncul Transaksi Yang janggal Di Kementerian Keuangan 300 triliun Menjadi 349 triliun Bahkan judulnya Mencurigakan Kan begitu kan Kita kan kaget Ini hanya terjadi Di dua Direkturat Jenderal Pajak dan Bia Cukai Kita gak tahu Kalau keseluruhan Kementerian Keuangan Jangan-jangan Lebih dari situ Kita gak tahu juga Kalau disentuh Seluruh Departemen Kementerian yang lain Kementerian yang lain Kembaga yang lain Kepolisian Kejaksaan Mahkamah Agung Pertahanan Istana Negara Seluruh Istana Negara Jangan-jangan Lebih dari sini Jangan-jangan ribuan Triliun Ratusan ribu triliun Kalau bertahun-tahun Artinya Dan kalau kita bandingkan lagi Dengan Prestasi kita Prestasi Indeks Persepsi Prestasi Indonesia Korupsinya Korupsinya Tahun 2022 Turun Dari 38 Menjadi 34 Ini Prestasi yang terburuk Sepanjang Reformasi Jadi Bandingkan dengan Timur Leste 42 Timur Leste 42 Angka paling bagus 100 ya Angka paling bagus 100 Denmark 90 90 paling tinggi Kita hanya Menang dibandingkan dengan Somalia Somalia itu Berapa 13 13 atau 12 13 atau 12 Somalia Suria 13 Itu salah satu negara terburuk Kita hanya bisa Berbusung dada Melawan Somalia Itulah Keadaan kita Ini kan darurat Nah Nah Sementara Antara Presiden Dengan DPR Saling berbalas Berbalas pantun Presiden bilang Sudah waktunya Apa Undang-undang Perlepasan aset Ya Dihadakan Yang kopok lukam Untuk mengatakan Presiden juga ngomong Tolong bantulah Mendesak DPR bilang Mana Naskahnya mana Katanya Apa yang mau kita bahas Apa yang mau kita bahas Oke Kalau begitu Faktanya Kalau memang genting Memang menurut saya genting Kenapa Presiden Tidak mengeluarkan Perpu aja Perpu Undang-undang Apa Rancangan Undang-undang Perlepasan aset Nanti Kita akan lihat Kalau itu ditolak Oleh DPR Nah berarti memang DPRnya yang Tidak punya niat Tidak punya niat Oke Kan begitu Dan akan kita lihat Dari peraksi mana itu Oke Oh iya Jadi Paya raya tahu Oh peraksi ini Memang tidak suka Pemberantasan kursi Mumpung kita mau pemilu nih Mumpung kita mau pemilu nih Biar kita didi dia Di dalam Bilik suara Oke Kita akan membahas itu ya Bang Karena Saya sih sangat ragu Bang bahwa Undang-undang Perampasan aset ini Akan segera disetujui Saya juga ragu Tapi kita harus Suarakan Kita akan bahas itu Bang Dan bisa nilai editorial Media Indonesia Hari ini Rabu 12 April 2023 Terbitkan Perpu Perampasan aset Terbitkan Perpu Perampasan aset Di antara Banyak halangan Dalam Pemberantasan korupsi Di negara ini Ironi terbesar Kerap pada pihak Penyusun undang-undang sendiri Baik pemerintah Maupun DPR Lamanya harmonisasi Hingga pembahasan Rancangan undang-undang Telah ikut Memasung upaya Penegakan hukum Yang maksimal Inilah yang terjadi Pada rancangan undang-undang Perampasan aset Terkait tindak Bidana Pertama Diusulkan pada 2008 Namun hingga tahun lalu Tidak juga masuk Prolegnas Prioritas DPR Tahun ini Tidak tampak pula Kemajuan berarti Selain Menteri Hukum Dan HAM Yasuna Lawli Menyatakan Harmonisasi draft final Baru dilakukan Untuk selanjutnya Draft tersebut Akan kembali diserahkan Ke DPR Kita tentu sepakat Jika setiap produk undang-undang Harus dibuat Dengan cermat Dan teliti Agar tidak mudah Diajukan ke judicial review Dan menjadi kesiasiaan Namun berlarutnya Rancangan undang-undang Perampasan aset Membuat celah keadilan Yang amat besar Rancangan undang-undang Perampasan aset Merupakan senjata yang Terutama Amat diharapkan Untuk pengembalian aset Negara Dan aset-aset lainnya Yang merupakan Hasil kejahatan Selama ini Hal tersebut Masih sangat sulit Meski kita telah memiliki Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan Dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang Atau TPPU Dengan undang-undang Yang ada itu Jenis tindak pidana asal Harus dibuktikan Terlebih dahulu Sehingga negara dapat Mengambil aset terpidana Padahal Sudah banyak kasus Yang menunjukkan Hal tersebut Sulit dilakukan Akibat pelaku-pelaku buron Meninggal dunia Dan sebab lainnya Dimana pelaku Tidak dapat Dihadirkan di persidangan Kasus dugaan swap Dan gratifikasi Yang dilakukan Belasan tahun Oleh mantan pegawai Dijen pajak Rafael Aluntri Sambodo Atau RAT pun Menjadi bukti tambahan Dan kian ergennya Rancangan undang-undang Perampasan aset RAT diduga Memiliki sistem yang canggih Yang melibatkan banyak pihak Dan perusahaan-perusahaan Bentukannya Sehingga dapat Memainkan nilai pajak Yang semestinya Diterima negara Kasus RAT pun Mengungkap Dugaan korupsi Dan dugaan TPPU lainnya Di berbagai jajaran Kementerian Keuangan Yang nilainya mencapai Lebih dari 300 triliun rupiah Meski dugaan ini Masih Harus dibuktikan Namun besarnya Dugaan penyelewengan Menunjukkan urgensi Untuk mencegah Kejahatan serupa Terus subur Dengan rancangan Undang-undang Perampasan aset Pendegak hukum Tidak perlu repot Untuk membuktikan pelaku Melakukan tindak Pidana korupsi Sebaliknya Pelakulah yang harus Dapat membuktikan Asal kekayaannya tersebut Dengan konsep Illicit Enrichment Dan Unexplained Wealth Yang terdapat Dalam rancangan Undang-undang itu Aset yang tidak dapat Dibuktikan asalnya Dan dicurigai Merupakan hasil Kejahatan Dapat disita negara Kegentingan itulah Yang membuat lahirnya Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Atau perpu Perampasan aset Sudah layak Sebab itu Kita mendesak Presiden Jokowi Tidak lagi hanya Mendorong DPR Untuk mengesahkan Undang-undang Presiden Dapat mengambil peran Menerbitkan perpu Demi menyelamatkan Kerugian negara Tidak hanya itu Dengan menerbitkan Perpu Perampasan aset Sesungguhnya Presiden Telah mendorong Tegaknya keadilan Sesuai paradigma Bidana modern Dalam prinsip Keadilan tersebut Segala hasil Tindak kejahatan Semestinya Tidak lagi boleh Dinikmati pelaku Maupun Keluarkannya Sebab Selama hal itu Berlangsung Maka efek Jera tidak akan Pernah ada Korupsi Dan pencucian Uang akan Terus subur Karena hitung-hitungan Hukum akan tetap Menguntungkan pelaku Di sisi lain Korban kejahatan Baik negara Maupun perorangan Tidak mendapat Keadilan rehabilitasi Atau pemulihan Karena aset Yang tidak juga Kembali Sebab itulah Perpu Perampasan aset Sesungguhnya Bukan hanya akan Menolong dalam Penegakan hukum Di kasus-kasus Yang ada sekarang ini Melainkan Mencegah Semakin suburnya Kejahatan sejenis Hahaha Di bagian berikut Anda bisa Ikut menyatakan Pendapat Anda Terkait dengan Editorial Pagi ini Pemirsa Untuk saat ini Retaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa dan Bang Elman Sebelum kita berdiskusi Kita akan coba bertanya dulu Dengan pakar hukum Tata negara Yang sudah tersambung Lewat seluruh telepon Radian Syam Mas Radian selamat pagi Selamat pagi Mas Radian Kalau kita lihat Perpu perampasan aset Itu kita Mintakan Supaya segera Ada dasar hukum Untuk merampas aset Hasil Tindak pidana Korupsi Atau pencucian uang Pertanyaannya adalah Kalau Perpu itu kan Selalu disebut Harus ada Kegentingan Dan memaksa Dalam kondisi Negara kita sekarang Yang kelihatannya Korupsi ada Dimana-mana Apakah itu Memenuhi syarat Untuk mengajukan Perpu Atau tidak Mas Radian Ya jadi gini Apa namanya Sekali lagi Kalau kita lihat Dari konstruksi Di dalam konstitusi kita Bahwa Perpu itu memang Jelas diatur Dan bahkan Juga Kita lihat Di dalam pasal 22 Di undang-undang 45 kita Itu dikatakan Bahwa Perpu Dapat dikeluarkan Oleh Presiden Jadi jelas Jelas artinya Presiden memiliki Hak konstitusional Dan kemudian Diberikan subjektivitas Untuk Membuat Perpu Dan bahkan Perpu itu Juga Apa namanya Muatannya Itu sama dengan Undang-undang Nah tetapi Perlu diperhatikan Bahwa Dalam kondisi Apa Perpu itu Dikuarkan Jadi yang pertama Memang Dalam kondisi Kegentingan Dan kemudian Memaksa Tetapi juga Dilihat Apakah Telah terjadi Kekosongan hukum Di dalam kondisi tersebut Jadi juga Jangan Apa namanya Serta-merta Kemudian Mengeluarkan Perpu Karena Kalau saya Boleh Menganalogikan Perpu ini kan Seperti kayak Rem tangan Dalam sebuah Mobil ya Mas ya Jadi Artinya kan Ini Tiba-tiba Dalam kondisi Memaksa Kemudian Supir harus Menarik Rem Nah jadi Harus diperhatikan Kondisi yang ada Seperti itu Kalau bicara soal RUU perampasan Aset ini Karena kita lihat Kelihatannya Alot ya Saling lempar Pernyataan DPR dan Pemerintah Kalau Pemerintah Atau Presiden Mengajukan Perpu Itu Harus Disetujui DPR Untuk menjadi Undang-undang Atau seperti apa Boleh disegarkan Lagi kita Mas Radian Iya Jadi Artinya Kita kan Kita bisa lihat Pengalaman 2022 kemarin Bang ya Bahwa Presiden telah Mengeluarkan Perpu Ciptaker Kemudian Terakhir Sudah Keluarkan juga Perpu Tentang Pemilu Nah Kemudian Perpu itu Tetap harus Dibawa Ke DPR Untuk Dimitai Persetujuannya Tetapi Ada Apa namanya Ada Batasan Waktunya Kita bisa Lihat Di dalam Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bahwa Kemudian Perpu itu Dibawa Ke DPR Untuk Dimitai Persetujuan Kalau Bisa Memang Kemudian DPR Tidak Menyetujui Maka Kemudian Perpu itu Harus Batal Demi Hukum Kalau Tidak Setuju Batal Demi Hukum Begitu Iya Jadi Artinya Perpu itu Tidak Bisa Lagi Digunakan Karena Kemudian DPR Tidak Menyetujuinya Jadi Hanya DPR Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Terhadap Perpu tersebut Baik Anda kan Pakar Hukum Tata Negara Kalau Perpu Perampasan Aset Kondisi Saat Ini Memenuhi Syarat Tidak Untuk Kegentingan Yang Memaksa Iya Kalau Kita Lihat Dari Pengalaman Beberapa Kasus Dan Berita-berita Viral Saat Ini Bahkan Terakhir Pak Menteri Sudah Menyebutkan Telah Terjadi Angka Yang Drastis Korupsi Jadi Saya Melihatnya Memang Kondisi Itu Penting Tetapi Kan Jadi Pertanyaan Kenapa Apa Namanya Isu Tentang Perpulang Pasan Aset Ini Muncul Di saat Tahun Politik Saat Ini Pertanyaan Kita Bersama Juga Tapi Terima Kasih Pencerahan Anda Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam Selamat Pagi Mas Radian Informasi Penting Tapi Kita akan Bahas Selepas Jeda Dan Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Kembali Seusai Headline Sukur 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link e-paper Media Indonesia Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan E-Paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Special Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Dan Sebelum Kita Mendengarkan Pendapat Dari Pemirsa Media TV Sedikit Bang Tadi Dikatakan Oleh Pakar Hukum Tata Negara Bahwa Sebetulnya Melihat Kondisi Sekarang Itu Memenuhi Persyaratan Untuk Pengajuan Perpu Tapi Pertanyaannya Adalah Akankah Perpu Itu Diajukan Soal Perampasan Aset Ini Atau Kelihatannya Mungkin Tidak Kalau Melihat Gegenting Nya Mestinya Harus Diajukan Kalau Saya Lihat Presiden Joko Ini Presiden Joko Ini kan Dari Awal Sejak 2014 Sampai Hari Ini Presiden Yang Tidak Pencitaan Dirinya Berani Tidak Populer Katakan Ketika Masyarakat Banyak Yang Membuli Dia Tentang Ibu Kota Negara Dia Tetap Kekeh Karena Beliau Berpendangan Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Dan Itu Benar Ketika Banyak Orang Membuli Dia Membangun Kereta Pecepat Jakarta Bandung Beliau Tetap Kekah Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Hari Ini Saya Tidak Datang Orang Orang Mengan Nama Saya Dan Dia Bukan Butuh Itu Kan Begitu Kalau Kita Lihat Ke Ke Beranian Dan Dia Tidak Ingin Pencitraan Mestinya Juga Presiden Joko Ini Harus Berani Mengajukan Perpu ini Karena Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Dan Presiden Kita Ini Kan Tidak Pernah Mau Memberikan PR Kepada Presiden Berikutnya Jadi Kalau Menurut Saya Sekarang Waktunya Mumpul Masih Ada Waktu Jangan Dipikirkan Besok Hari Pemilihan Tidak Urusan Siapapun Pemenangnya Tetapi Undang Perampasan Ini Harus Baik Kita Akan Dengarkan Juga Pendapat Dari Pemisah Metro TV Saat Ini Kita Sudah Terhubung Dengan Pemisah Pak Bion Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Bang Hermantaragi Selamat pagi Selamat pagi Silahkan Pak Bion Pendapatan Singkat padat Saja Terima kasih Bang Leo Bang Hermantaragi Jadi Begini Prinsipnya Bahwa Negara Hadir Negara Hadir Dalam Rangga Mandat Tarif Rakyat Presiden Jokowi Sebagai Disisimaker Penanggung Jawab Terhadap Perku Menjadi Sangat Penting Dan Harus Dipentingkan Undang Kuterti Kita Kerja Saja Pak Jokowi Presiden Dia Keluarkan Perkunya Apalagi Di Perku Tentang Pemberantasan Asia Kita Harus Pak Jokowi Harus Tunjukkan Sikap Pedegarawanan Dan Pak Jokowi Kopitmen Terhadap Bangsa Bahwa Maling-maling Korupsi Rakyat Ini Harus Kita Bunyamizkan Di Republik Ini Satu Lalu Kedua Setan Di Republik Ini Sudah Meraja Relak Di Seluruh Instansi Republik Kita Baik DPR Semua Mereja Relak Maka Saya Sepakar Untuk Pak Jokowi Segera Mau Tidak Mau Suka Maupun Tidak Suka DPR Pak Jokowi Harus Meneluarkan Perku Ini Yang Kedua Lalu Yang Terakhir PDI Sebagai Praktis Terputar Di Parloben Saya Minta Sama Ibu Bu Bion Ini Ketua Pemuda Parhaen Indonesia Yang Didirikan Sokabat Perbasan Bu Tolong Dikasih Tau Bu Kuat Untuk Segera Mendorong Pak Jokowi Untuk Membentuk Perku Terima kasih Pak Lio Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Di belakang Pak Bion Ada Pak Salahuddin Di Bogor Jawa Barat Pak Salahuddin Selamat pagi Selamat pagi Sama Bang Salahuddin Ya silahkan Pak Salahuddin Ini Sangat menarik Disini Diuji Keberanian Dari Pak Presiden Jokowi Dan Diuji Kejujuran Dari Wakil Rakyat Karena Perpu Ini Sesungguhnya Ibarat Pisau Bermata Dua Yang bisa Menusuk Mereka Sendiri Sehingga Kalau Presiden Tidak Berani Atau Wakil Rakyat Tidak Berani Ketika Perpu Ini Dilempar Oleh Presiden Untuk Disitu DPR Maka Ini Sesungguhnya Sedang Membuka Borok Mereka Sendiri Jadi Saya Setuju Dengan Tepatnya Bambang Pacul Yang Menyebutkan Bahwa Yang penting Para ketua Partainya Jadi Kontak Di Bel Jadi Kalau Saya Ngambil Satu Tulisannya Profesor Pirmanza Bahwa Demokrasi Adalah Seni Dan Ilmu Menjelenggarakan Sirkus Dari Kentang Banyap Nah Ini Terlihat Sekarang Baik Baik Itu Perku Ini Wajib Begai Legasi Dari Pak Jokowi Yang Tadi Tidak Mau Memberi Kebang Presiden Baik Terima kasih Pak Salahudin Di Bogor Jawa Barat Selamat pagi Di belakang Pak Salahudin Ada Pak Edward Di Bengkulu Pak Edward Selamat pagi Selamat pagi Bung Leonas Selamat pagi Bung Hilman Selamat pagi Silakan Ada 3 poin Penting Yang harus Kita Lihat Yang pertama Bahwa Tugas pokok Dari DPR Itu Adalah Legalis Apa Anggaran Undang-Undang Dan Pengawasan Itu tugas pokoknya Jadi seharusnya DPR lah Yang melaksanakan Pembuatan undang-undang Perampasan aset Sudah itu Kita lihat Historisnya Ini Sejak 2008 Sudah diajukan Untuk Diasahkan DPR Tapi gak pernah Dibahas Nah ini ada Kalau presiden Betul Presiden bisa Membuat Perpu Tetapi tolong Diingat Tugas pokok Presiden itu Bukan itu Tugas Kalau DPR Betul itu Nah sekarang Apa kerja DPR Sekarang Presiden itu Pasti akan dibuat Cuma mungkin Sekarang masih ada Tekanan-tekanan Seperti yang disampaikan Tadi Pak Babang Pak Jul sendiri Sudah membuka Bahwa Ketua-ketua Partai lah Yang mungkin Menghambat Karena Ini Saya yakin Nanti dampaknya Kalau ada Anggota DPR Yang dapat dana Mengalir ke partai Bagaimana Resikonya Dengan partai Yang bersangkutan Itu yang Pertimbangan-pertimbangan Banyak hal-hal Pertimbangan Nah kita lihat Tugas pokoknya Bahwa tugas pokok dari DPR Itu adalah Legislasi Auditing Dan budgeting Itu tugas pokoknya Dia harus kerja itu Kalau tidak Apa yang dikerjakan Kedua itu tadi Sudah dari 2008 Diajukan Kok gak Dia sasakan Nah sekarang Kita tinggal tunggu Padahal Undang-undang Perambasan aset Sangat penting Dengan kondisi yang sekarang Saya yakin Dalam waktu dekat Akan dibuatkan oleh Perpunya oleh Presiden Karena Presiden Orangnya Kita tahu Pendiriannya Bahwa dia tidak akan Meninggalkan logisi Yang tidak baik Kepada penerus-penerusnya Nanti Kita harapkan begitu Terima kasih Terima kasih Pak Edward Dibunggul untuk pendapatan Anda Selamat pagi Pak Tiga pemirsa Metro TV Kalau dijadikan gambaran Ini memang Semuanya setuju ya Segera Diusulkan Perpu Tapi apakah Di tahun Menjelang Tahun politik Ini memang Februari Pencoblosan 8 bulan Kurang lebih dari sekarang Itu berani Atau akan Dilakukan oleh Presiden Kan Pemberantasan Korupsi itu kan Tidak ada hubungannya Dengan Pemilihan umum Ada kaitannya Jadi Pemberantasan korupsi Terus Ya pemilihan Saya menggerakkan Kenapa Tidak akan Tidak takut kehilangan Dalam tanah petik Dukungan politis Karena ini kan Tadi beberapa Pemirsa mengatakan Ini seperti Pedang atau pisau Bermata dua Yang bisa kena ke dirinya Kita ini Tidak boleh Mengkaitkan ini Dengan dukungan politik Kehilangan Dukungan politik Tidak ada urusan Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Untuk apa Kalau kita lihat Dari dulu sampai sekarang Mereka tidak pernah Takut di penjara Tidak takut di penjara Tidak pernah takut di penjara Katakanlah di hukum 10 tahun Dia juga tahu Nanti akan ada Korting kan Pengurangan Pengurangan Yang dia takut Adalah Pemiskinan Uangnya habis Uangnya habis Uangnya disita Dirampas Kalau tidak ada Pemiskinan Dia sudah bayangkan Katakanlah 10 tahun Berapa hari Itu berapa saat Pulang dari Penjara Dia masih kaya raya Karena uangnya Tidak disita Dia coba bayangkan Berapa Narapidana Yang sudah menyelesaikan Tugas Tugas pokoknya Di Sukamiskin Begitu dia pulang Wah Wartawan juga Menyambutnya Dia pun Dengan Gagak berpidato Seperti Tidak pernah bersalah Sepertinya dia dewa Sepertinya dia pemimpin Tidak pernah Merasa bersalah Dia Saya ini suci Katanya Saya tidak salah Kan begitu Kita bisa lihat kan Kemarin masih Ada Ada yang sudah keluar Dari sekolah Sukamiskin Gagak dia Diululukan Diululukan malah Wah inilah pemimpin kita Bayangkan itu Orang-orang seperti mereka ini Tidak pernah takut Dan semua Para pelaku Tidak kejahatan korupsi Tidak pernah takut Karena uangnya Tidak pernah disita Tidak pernah Yang dia takut Kalau dia miskin Nah Sementara Kalau kita lihat Peradilan selama ini Kalau menunggu inkrah Hukuk ponis Berkekuatan Berkekuatan tetap Itu mentah Sampai kapan Lama ya Lama-lama Tergantung Karena prosesnya bisa Sampai banding Tergantung Tergantung menarik Iya Sampai orang lupa Putus Bebas Dan tidak ada Penyitaan Kan gitu Dan rata-rata Tidak ada yang disita Kalaupun di apa Sedikit Tapi Kalau ada Undang-undang Perampasan aset ini Dia akan disita dulu Iya Karena apa Begitu ditanya Eh Leo Ini uang ini Dari mana kau dapat nih Seperti yang Contoh Minggu lalu Saya bilang Ini kau punya tanah 10 hektare Di Samaosir Duit dari mana ini Tidak bisa saya buktikan Gila-gila Bang U, A, U, A Sita dulu Jadi ini Ini menurut saya Langkah cepat Langkah cepat Untuk mengembalikan Kerugian negara Oke Untuk mengembalikan Orang yang dimaling Orang yang dicuri Oleh Penghinat-penghinat negara ini Masalahnya bang Kalau kemudian Katakanlah kita percaya Presiden akan mengajukan Perpu ini Tapi kan tadi Seperti dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Kalau kemudian DPR Menolaknya Itu jadi batal demi hukum Apakah memang benar Kata beberapa pemirsa Bahwa yang dilobi Yang dilobi Dimintakan itu Sebenarnya harusnya Pimpinan-pimpinan parpol Kita bahas di bagian berikut Bang Eman dan Musa Tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Dan aset ini Jadi sebenarnya harusnya Pimpinan parpol Bukan presiden Ya Kita kan harus percaya Dengan Omongan kan Karena yang berbicara Itu Babang Pacul Kadir tangguhnya PDIB Ya Kita harus percaya Bahwa itu benar Yang menentukan itu Para Pimpinan parpol Ketua umum Kan dia bilang Kalau ibu udah apa Siap Sudah telepon Siap Memang Memang Aneh Aneh bin Ajaib Karena Mereka kan Sebetulnya kan Di depan itu kan Wakil rakyat Bukan Mewakili Ketua umum kan Bukan wakil parpol Bukan wakil parpol Walaupun Dia berasal dari Partai politik Tapi fungsinya Harusnya untuk Rakyat keseluruhan Fungsinya Mewakili rakyat Mewakili negara kan Jadi ketika Ada kegentingan Mereka harus Lebih merasakan Ada kegentingan Ketika rakyat Merasa ada Kegentingan Mengenai korupsi Depan harus Lebih merasakan Karena dia wakil kita Apapun kata Pimpinan parpol Apapun kata Pimpinan parpol Ketika Rakyat Mengatakan Korupsi genting Dia harus Tunduk kepada Kehendak rakyat Dan itulah Yang dirasakan Oleh Presiden Jokowi Presiden Jokowi Melihat Korupsi ini Sangat berbahaya Sangat merusak Anda bisa bayangkan Indeks Persepsi korupsi kita Turun dari 38 Ke Jadi 34 Sementara Timur Leste Pada Tahun yang sama 42 Pantas juga Timur Leste Bilang Untung juga kita Berpisah dari Indonesia Kalau kita Tetap ada di Indonesia Seperti itu Mereka Kita Sama buruknya Sama buruknya kita Kita sekarang lebih hebat Walaupun Tetap di bawah 50 Tetap itu dalam Angka yang berbahaya Angka korup itu Angka korup itu Angka yang betul-betul Negara bisa gagal itu Nah Keadaan ini Harus juga dirasakan oleh DPR Tetapi Kita juga ingatkan Presiden Jokowi Juga jangan omong doang Artinya Ketika Presiden Mengatakan Segera Jadikan Undang-Undang Perlepasan Aset Itu juga Disampaikan oleh Menko Volkem Maksud saya Ini Jangan hanya Katakanlah Retorika Jangan hanya Berupa Pantun Jangan hanya Dijadikan Barang dagangan Harus ada Naskah akademis Jadi Karena DPR juga Jawab kan DPR bilang Mana naskahnya Kita mau bahasa apa Kita mau bahasa apa Jadi Rakyat dengar ini Presiden bilang Segera DPR bilang Apa yang mau kita segerakan Bolanya ada di mana Bolanya ada di mana Walaupun sebetulnya DPR juga punya Hak inisiatif Betul Tapi ketika Presiden Pemerintah Bawa inisiatif Silahkan Maksud saya Kalau memang Sudah ada naskahnya Udah aja Itu Jadikan perbuah aja Ini keadaan genting Bang Ketika tadi kita Berkali-kali mengatakan Indeks persepsi korupsi Sebagai gambaran Pemirsa 0 adalah paling buruk Dan 100 paling bagus Paling tinggi adalah Denmark Dan paling buruk Tahun lalu adalah Somalia 12 Jangan-jangan Indonesia Menunggu Sampai sama dengan Somalia Bang Baru kemudian Undang-undang ini Akan keluar Dugaan saya Mungkin Kita harus menunggu Sampai kita lebih buruk Daripada Somalia Dapat 10 Nah saya mau katakan Sebetulnya kan Oke Kalau Kau mengancam Para koruptor ini Hukuman mati Dia siap Dia tidak takut mati Tidak takut mati Dia hanya bilang Saya hanya takut dimiskinkan Saya gak mau Saya gak siap melarat Nah kita jawab Itu dengan Undang-undang Para pasan aset Kalau ada undang-undang Para pasan aset Kita tidak perlu lagi Teriak dimiskinkan Oke Langsung Dia miskin sendiri Dan kalau tidak ada undang-undang Yang diajukan Perpu bisa menjadi Jalan-jalan Kalau Presiden mengajukan Perpu ini Kita akan lihat Partai mana Ketua umum mana Yang menolak Ini Nah itu harus kita eksekusi 14 Februari Tahun depan Pada saat Pemilihan umum Kita jangan mencoblos Partai Yang tidak setuju Perpu Perpasan aset Kita tunggu nanti Depannya seperti apa Bang Emang Saragi Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Bang Pemirsa dengan menerbitkan Perpu perampasan aset Sesungguhnya Presiden Sudah mendorong Tegaknya keadilan Dalam prinsip keadilan itu Segala hasil tindak kejahatan Harusnya tidak lagi Boleh dinikmati pelaku Ataupun keluarganya Karena selama Hal itu berlangsung Efek jerah Tidak akan pernah ada Saya Leonor Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Tetap jaga Kejujuran Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih